Salam Persaudaran dari Bukit Sandar Matahari Leda Lerung Kami menyapamu semua dalam senandung ucap Salam dalam Sang Sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 13 Desember 2021 Senin Pekan Ketiga Advent Disusun oleh Frater Eman Keban SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Frans Pangita SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Mateus Bab 21 ayat 23 sampai dengan 27 Pada suatu hari Yesus masuk ke baik Allah Ketika ia sedang mengajar Datanglah imam-imam kepala Serta pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya Mereka bertanya Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu Jawab Yesus kepada mereka Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu Dan jika kalian memberi jawabannya Aku pun mengatakan kepada kalian Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu Nah Dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes Dari surga Atau dari manusia Mereka lalu berunding satu sama lain Jikalau kita katakan dari surga Ia akan berkata kepada kita Kalau begitu Mengapa kalian tidak percaya kepadanya Tetapi Jika kita katakan dari manusia Kita takut kepada orang banyak Sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi Mereka lalu menjawab Kami tidak tahu Maka Yesus pun berkata kepada mereka Jika demikian Aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Pencinta sang sabda yang terkasih Renungan kita hari ini berjudul Hati yang bersih tanpa dilema Mungkin kita pernah Bahkan sering menjebak orang lain Dengan sebuah pertanyaan dilematis Pertanyaan dilematis adalah Pertanyaan yang hanya memiliki dua jawaban Dimana setiap pilihan Akan merugikan orang yang menjawabnya Pada dasarnya Pertanyaan dilematis itu Bertujuan agar orang lain dipersalahkan Dengan jawabannya sendiri Hal ini biasa dilakukan oleh orang-orang pandai Yang sombong untuk menjatuhkan lawan bicaranya Dalam Injil hari ini Yesus dihadapkan dengan sebuah pertanyaan dilematis Dari imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi Imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi Berpikir bahwa mereka lah yang paling hebat dan pandai Sedangkan Yesus bagi mereka Hanyalah orang biasa Yang dapat dijatuhkan dengan sebuah pertanyaan sederhana Jika disimak Pertanyaan yang dilontarkan ini Tidak akan mudah bagi orang biasa Namun kita tahu Bahwa Yesus tidak ada yang mustahil Bahkan kita saksikan bahwa Setiap pertanyaan tidak harus membutuhkan jawaban langsung Yesus ingin agar dengan melihat Dan mendengar segala sesuatu yang telah diperbuatnya Mereka sendirilah yang menyimpulkan Dari mana asal kuasa Yesus Dengan sikap hidup dan mujisat-mujisat yang dilakukan Yesus Kita tahu bahwa semua itu berasal dari Allah Oleh karena itu Yesus menantang mereka dengan sebuah pertanyaan baru Dari manakah asal baptisan Yohanes Dan mereka semua tahu bahwa baptisan Yohanes adalah dari Allah Maka demikianlah asal kuasa Yesus Bapak ibu saudara saudari Pencinta sang sabda yang terkasih Masa Advent adalah Masa dimana kita semua Diharapkan dapat membenah diri Dan memperbaharui diri untuk menyongsong Tuhan Yang akan datang Memperbaharui diri berarti Membersihkan hati kita dari segala dosa Sehingga kita tidak akan mudah diperdaya oleh penyesatan dan tipu daya Pada masa ini Yohanes pembaptis merupakan figur yang menjadi contoh kita Seperti ia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Kita hendaknya juga Mempersiapkan diri dengan sikap hidup yang baik dan benar Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain Tanpa menyembunyikan maksud dan tujuan pribadi Imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi Yang dikisahkan Injil hari ini Adalah contoh yang kurang baik dalam kehidupan bersama Sebab hidup kristiani yang bersahaja Mencontohi sikap hidup Yesus yang rendah hati Peduli dan terlibat bagi orang lain Bukan menjatuhkan sesama Dengan kesombongan dan iri hati Alah Bapak yang Maha Kuasa Putramu Yesus Tuhan Rela memberikan dirinya untuk kami Semua kami pun Rela memberi diri kami bagi orang lain Dan dengan rendah hati Menerima semua orang Menjadi saudara kami Ajarilah kami mengikuti Yesus Di jalan yang benar Agar kami memiliki hati yang bersih Untuk mempersiapkan diri Menyongsong Natal penuh damai Amin Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Neda Lerok Semoga Sang Sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan Sabdaan Sabda dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Neda Lerok Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Setiap kuku sampil laguan baju Subah tumbuh bagus ini Mari batu silam dengan air kasih Supaya bangu abangnya Biar Injil Tuhan Biar Injil Tuhan Selalu menyala Di tanah kubahmu wyn Jara injil Tuhan Siis Terima kasih.